hai 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 halo Assalamualaikum ya berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Pit ya Nah kali ini kita membahas tentang tentang kaca speedometer yang mengalami retak atau pecah-pecah kecil gitu ya retak gitu ya Nah itu biasanya diakibatkan oleh sinar matahari ya kalian parkir motor terus kena matahari secara langsung Nah itu yang membuat kaca speedometer kalian itu bisa retak-retak pecah-pecah nah bagaimana cara mengatasinya disimat 2000 years later Halo Assalamualaikum guys ya Nah ini langkah pertama kalian wajib melepas kepalanya kepala di speed meternya atau batoknya ya Nah bisa juga enggak dilepas enggak jadi masalah melekat di motornya langsung aja juga bisa nah oke seperti itu ya ya dilepas boleh enggak dilepas enggak papa speedometernya nah ini ya kejadiannya seperti ini bisa disimak baik-baik dulu guys supaya tidak gagal paham ya retak-retak begini ini diakibatkan oleh sinar matahari ya sinar matahari secara langsung Nah jadi kalau kalian itu parkir kena matahari langsung kaca speedometer kalian dengan berjalannya waktu akan terjadi seperti ini Oke nah oke sekian infonya ini saya lanjut prosesnya ya media yang akan kita bersihkan harus kering bersih dicuci pakai sabun setelah kering dijemur sebentar setelah dijemur sebentar kalian wajib mengambil oli yang masih baru oli yang masih baru ya diingat ya setelah itu kalian tuang di bagian kaca speedometernya Oke nah seperti itu ya jangan takut-takut ya dituang saja guys jangan takut-takut secukupnya saja jangan dituang semua joss begitu ya langsung aja kalian gosok menggunakan tangan ya diratakan dulu guys ya kita pinggirkan dulu nanti tumpah Oke Hai jangan menggunakan oli yang kotor ya saya tidak menyarankan menggunakan oli yang kotor Hai jadi menggunakan oli yang masih baru ya seperti itu nah digosok-gosok seperti ini ya sampai dia ini benar-benar retak-retaknya itu hilang guys ya Nah itu nah ini saya bukan pergi main sulapan ini guys ya tapi ini memang tutorial cara membersihkan kaca speedometer yang retak-retak yang kusam pecah-pecah kecil-kecil gitu ya maksudnya retak-retak begitu ya nah ini sudah agak hilang guys sebentar lagi akan hilang Oke diingat baik-baik guys saya bukan pergi sulapan ini ya tapi ini adalah servis kaca speedometer dengan menggunakan oli yang masih baru ya seperti itu digosok sambil ditekan-tekan guys ya jangan hanya di luas-luas aja ya bukan begitu caranya enggak di luas-luas tapi dia olinya tuh kalian tekan ke dalam supaya dia masuk ke kori-kori kaca itu sendiri ya oke sebentar lagi hilang guys sudah agak mendingan guys ya daripada yang sebelumnya ya itu dia Nah kalau setelah ini semua sudah bagus sudah seperti baru dulu kembali ya jangan lupa kalian langsung scotlet scotlet datang aja ke tukang stiker minta di scotlet warna hitam ya hitam kah atau warna biru atau warna merah terserah dari kalian sesuai seleranya masing-masing ya seperti itu begini saja guys digosok-gosok terus sampai dia bener-bener meresap ke itu pori-porinya Oke seperti ini ya sebesok nah apabila kurang olinya kalian boleh tuang kembali jangan ragu-ragu dituang saja Oke oli baru guys ya masih warna kuning jangan menggunakan oli kotor ya itu tidak baik namanya barang kotor itu tidak baik Oke di bengkelnya Mas Agus Fit nih langsung menerapkan kebersihan adalah nomor satu karena apa guys kebersihan itu adalah apa kebersihan adalah sebagian daripada si memang oke sambil digosok-gosok sambil kita cerita-cerita disini nah ya bisa dilihat sendiri hasilnya sudah mulai agak hilang-hilang guys disimak baik-baik nah letak-letak ini sudah mulai hilang-hilang tadi kan parah banget ya ya oke ya jadi teman-teman nanti semua apabila kaca motornya kaca speedometernya itu mengalami retak-retak kena sinar matahari nah kalian wajib atau service sendiri di rumah seperti itu ya tapi kalau kalian nggak mau repot nggak mau repot ya kalian datang aja ke bengkel saya ya nanti saya serviskan seperti ini Oke setelah ini semua guys ya setelah kalian masih menggunakan oli yang baru seperti ini sampai dia tuh pecah-pecahnya tuh hilang setelah itu kalian cuci pakai sabun sunlight ya dicuci pakai sabun sunlight kalian diamkan kalian lap menggunakan kanebo sampai kering setelah itu kalian pasang di motor kalian guys setelah dipasang di motor kalian kalian scotlet ya jangan lupa di scotlet datang aja ke tukang stiker yang minta di scotlet supaya matahari itu tidak langsung kena di kaca speedometer ini ya seperti itu ya Hai nah ini sudah agak mendingan guys bisa disimak guys ya ini saya sambil tekan-tekan olinya ke dalam supaya dia meresap ke pori-pori kaca itu sendiri gosoknya ini kurang lebih ada sekitar 5 menit 10 menit 15 menit tergantung kebutuhan kalau memang dia itu 5 menit nggak bisa hilang ya 10 menit 10 menit nggak bisa hilang ya 15 menit ya mengikuti dari apa yang di dimau daripada kaca speedometer ini ya kalau kaca speedometer ini menyuruh kalian satu jam ya kalian gosok satu jam guys seperti itu ya jadi itu bukan dari kemauan kita itu kemauan daripada si media itu sendiri ya media bahan itu sendiri nah ini kalau saya gosok nih ada sekitar 5 menit lebih sudah guys 5 menit lebih hasilnya sudah agak mendingan ya kalau ini mbun guys ya ini mbun nanti gampang ini kering aja nanti guys kalau kena matahari nanti dia kering aja ini mbun air di dalamnya ya Nah yang disini-sininya tadi guys yang parah ya disininya tadi ya satu kujur satu begini tadi tadi parah semua ya Nah ini sudah agak mendingan semua diratakan jadi nggak ada pilih-pilih ya jadi meresapnya itu semua kena nggak hanya di bagian tambah depannya jadis meresap semua oke seperti ini ya jadi rawatlah motor kalian supaya kelihatan bagus kalau bagus kan enak dipandang guys kan seperti itu ini hasilnya sudah selesai guys ya sudah selesai koliknya sudah mulai meresap ini kalian putar-putar gerakannya memutar ya guys ya supaya memang polinya tuh bener-bener masuk terserap di dalam kaca itu sendiri ya seperti itu Oke ini sudah beres guys sudah agak mendingan nanti kalian lanjutkan gosok-gosok sendiri aja ya di rumah tapi kalau yang enggak mau repot banyak kerjaan lagi di banyak kerja di kantor atau bagaimana enggak punya waktu untuk mencari pismotor bawa saja datang ke bengkelnya masago speed yang beralamatkan di Jalan Sengkawit masuk gang pada elo Kalimantan Utara Tanjung Selor Kabupaten Bulunga Oke seperti itu ya oke bisa disimak baik-baik guys sudah tidak retak-retak lagi bagian sini disini sudah oke tampak depannya juga sudah oke mengkilat mengkilat tidak pecah-pecah seperti barunya lagi bagian belakangnya ini juga oke ya sudah selesai di bagian sini sudah hilang sebelah sini sudah hilang sebelah sini hilang sebelah sini hilang sebelah sini hilang sebelah sini hilang di tengah-tengahnya hilang sudah sekarang tinggal sedikit lagi guys ini guys ya dia enggak begitu nampak nah ini agak kecil-kecil sedikit ya sedikit lagi di bagian sini jadi kita gosoknya ke sini oke Hai Oke sampai selesai nah ini sudah 8 menit guys mau 10 menit guys jadi tergantung Hai benda itu sendiri ya barang itu sendiri ya medianya itu sendiri ya maksud saya dia maunya itu berapa menit baru bisa hilang jadi menentukan tuh bukan manusianya guys tapi barangnya itu sendiri ya seperti itu kalian cari aja yang retaknya sebelah mana ini yang retak saya punya tinggal yang sini aja guys nah dikit lagi yang sebelah sini sudah hilang ini hilang 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 semua tinggal Hai Oke itu saja ya guys ya untuk kali ini infonya semoga info ini dapat bermanfaat buat teman-teman buat sahabat-sahabat buat bengkel-bengkel lain yang sedang membutuhkan informasi ya bagi yang belum tahu saja Nah mungkin para suhu-suhu yang ada di Pulau Jawa di Jakarta di sana ya Nah siapa tahu belum tahu tentang seperti ini boleh diikuti di bengkelnya masing-masing ya salam kuku irang dari bengkelnya Mas Agus Fit Oke jangan lupa di like di share di komen ditonton guys ya oke sekian dulu infonya terima kasih dari bengkelnya Mas Agus Fit sudah hilang guys ya waktunya kita kembalikan ke tuannya sekian dipunya terima kasih dari bengkelnya Mas Agus Fit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton